Selamat malam sobat kawan horror, kembali lagi bersama Maman dengan cerita seram yang akan menemani detik-detik terakhir menjelang tidur kalian. Malam ini Maman akan menceritakan kisah seram yang dialami Sobel Travel ketika melintasi jalur lintas Sumatera. Cerita ini diambil dari akun Withered Prehistory. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan pastikan kalian tidak mendengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Banyak cerita dalam setiap perjalanan, terlebih ketika menyusuri pekat malam. Kadang, diri terpaksa berada di dekat sisi batas dimensi. Hampah dan takut bergerak pasti. Aku Tony, bekerja sebagai sopir travel penumpang di jalur lintasan pelabuhan Bakaweni Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja, sudah banyak asam garam aku lalui. Aku termusuk sopir yang lebih suka bekerja malam hari. Lebih senang berkendara ketika sudah gelap dengan berbagai alasan rendernya. Tentu saja, berbagai kisah dan pengalaman sudah aku rasakan. Banyak. Dari yang biasa saja sampai pengalaman janggal misterius seram. Iya, ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam hari. Salah satunya, aku akan ceritakan kali ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Udah bang, cuma tiga penumpang saja. Iya, Ton. Cuma tiga. Yaudah, jalan sana. Udah jam 11. Alamat antar sudah ada di dashboard ya. Benar kata bang Tobing. Sudah jam 11 malam. Memang sudah waktunya jalan. Walaupun hanya berisi tiga penumpang, aku tetap harus jalan. Memang selalu seperti ini. Aku ke toilet dulu sebentar bang. Jangan lama-lama. Kasian penumpang kalau telat. Ya sudah, aku langsung menuju ke toilet. Nggak lama, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraan. Ini bukan musim liburan. Bukan akhir pekan juga. Jadinya, penumpang memang seringkali sepi seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam. Semakin sepi saja orang yang turun dari kapal. Oh iya, setelah sudah duduk di belakang kemudi, aku lalu mulai bersiap menjalankan kendaraan dan memulai perjalanan. Memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman. Menyiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan. Memperiksa posisi kaca sepion memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya, kalau sedang menyetel kaca sepion ini, aku sekalian untuk memeriksa penumpang yang ada di belakang. Menghitungnya, apakah sudah benar jumlahnya atau belum. Satu, dua, tiga, empat. Hah, kok empat? Bukannya, tadi Bang Tobing bilang penumpangnya cuma tiga. Penasaran, aku lalu menoleh ke belakang. Benar, penumpang ada empat. Satu orang laki-laki duduk di deretan kursi yang persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat, bapak dan ibu-ibu. Duduk di deretan kursi kedua. Satu lagi, seorang perempuan. Duduk di kursi paling belakang. Benar, ada empat. Ya sudah, berarti tadi ketika aku ke toilet, ada penumpang satu lagi yang naik. Sudah semakin malam, jam sebelas lewat sepuluh menit. Aku harus mulai perjalanan. Ton! Tapi baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Ah, ternyata Bang Tobing. Ada apa Bang? Tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat menghancungkan jari telunjuk tangan kanannya. Sambil berteriak. Satu ton! Begitu katanya. Oh, begitu. Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti. Berarti dia bilang penumpangnya bertambah satu. Ya sudah, berarti cocok. Oke Bang! Jawabku masih setengah berteriak sambil mengacungkan ibu jari. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya. Pertanda, percakapan selesai dan masing-masing mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan. Lalu, menginjak pedal gas perlahan. Perlahan perjalanan pun mulai. Jalur Bakauheni Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera. Karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur. Dan akan berakhir di ujung barat. Yaitu Provinsi Aceh. Tapi, ya. Aku gak akan sampai Aceh. Hanya sampai di Bandar Lampung. Jarak tempuhnya sekitar 100 km kurang lebih. Biasanya kalau jalan malam, seluruh penumpang akan ditur di kursinya masing-masing. Begitu juga kali ini. Aku memperhatikan lewat kaca sepion. Terlihat, kalau semua penumpang memang tertidur. Eh, sebentar. Kecuali penumpang perempuan yang duduk paling belakang. Aku gak bisa memastikan dia tidur atau tidak. Karena pandangannya terhalang oleh sandaran kepala kursi. Mobil uuran sedang berkapasitas maksimum 12 penumpang ini. Kupacu dengan kecepatan sedang. Menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Yang aku suka dari perjalan malam, salah satunya adalah jalanan cenderung sepi. Jadinya bisa lebih santai mengemudi. Gak terlalu lelah. Hanya harus berusaha untuk gak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan juga bisa lebih cepat. Kalau tadi aku perangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti harusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuan masing-masing. Sampai pada penumpang terakhir. Iya, travel tempat aku bekerja ini memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta. Tetapi tergantung kondisi dan situasi. Apabila memungkinkan atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini, aku melihat ada 3 alamat di daftar yang Bang Tobing letakkan di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantung. Tapi kan, ada 4 penumpang. Iya, berarti 1 penumpang akan turun di terminal atau pool. Begitulah. Gak terasa sudah hampir 45 menit perjalanan yang sudah aku tempuh. Melirik ke layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Ya sudah, aku akan berhenti di pom bensin yang letaknya gak jauh selepas kota Kalianda. Kebetulan, jarak pom bensin yang aku maksud jaraknya sudah dekat. Hanya tinggal beberapa ratus meter saja. Sehingga, beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada di posisi depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobil untuk masuk ke dalam. Tengah malam sudah jam 12. Tentu saja pom bensin ini sepi. Hanya ada beberapa kendaraan berbagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Malah, ada beberapa yang sedang hanya beristirahat. Aku memilih pompa yang paling pocok. Karena memang pengisian solar tempatnya di sudut. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku lalu turun. Isi full ya? Begitu ucapku ke bar petugas yang sedang bekerja. Setelah itu, aku menuju toilet untuk membasu muka. Tungben, malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Selesai dari toilet, aku kembali ke mobil. Pengisian bahan bakar sudah selesai. Nah, ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil. Sekalian memeriksa keadaan penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduknya masing-masing atau tidak? Ternyata lengkap. Semuanya masih ada. Empat penumpang. Masih di posisi semula. Masih kelihatan terdiktur juga. Kecuali penumpang perempuan yang di belakang. Dia tidak tertidur. Malah duduk tegak tanpa bersandar menatap ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Indra penciumanku menangkap wangi parfum yang sebelumnya semasa kali tidak tercium. Baunya sangat menyengat. Hah, mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfum. Pikirku begitu. Tidak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini, aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi yang menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi, tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki bandar Lampung. Salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam. Tentu saja, sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu-lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama, di Tuku Umar. Kedua di Jalan Imam Bonjol. Satu lagi di daerah Kedaton 5. Senangnya aku melihat 3 alamat itu. Karena letaknya masih di dalam kota. Nggak akan memakan waktu lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke Kota Raja. Kota Raja adalah letak di mana pul kendaraan Ravelku berada. Singkat cerita lagi, akhirnya dua penumpang sudah aku antar ke alamatnya masing-masing. Tersisa dua lagi. Laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat ketika kami akhirnya sampai di alamat terakhir. Kedaton 5. Di titik ini, aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun. Karena nggak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal. Kanan-kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama. Sangat sepi. Ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari alamat rumah. Melirikkan sesepion. Aku melihat penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk dan diam dengan tatapan menghadap ke depan. Sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum masih tercium. Walau nggak sekuat di awal tadi. Entah sudah berapa menit aku sudah di dalam perumahan sampai. Akhirnya berhenti di depan salah satu rumah besar bertingkat. Aku perhatikan catatan yang ada di daspor. Sepertinya benar ini alamatnya. Mas, mbak, ini benar alamatnya kan? Tanyaku kepada penumpang. Benar bang, saya turun di sini. Akhirnya penumpang perempuan terdengar suaranya. Ah, ternyata dia yang turun di sini. Rumah tempat tujuan penumpang perempuan ini terlihat gelap. Hanya satu lampu teras yang menyala. Itu pun redup. Sudah menjadi kebiasaan apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua, aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan atau sekedar menunggu sampai dia masuk ke dalam rumah. Aku lalu turun dari kendaraan. Di luar, aku memperhatikan penumpang ini turun dari kendaraan. Hanya tas kecil saja yang jadi barang bawaan. Suasana gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebadah sepahu. Wajahnya pucat. Seperti kelelahan. Mungkin karena baru saja menempuh perjalanan jauh. Terima kasih, bang. Silahkan lanjut saja. Gak apa-apa kok kalau ditinggal. Begitu katanya sambil tersenyum. Oh, iya, mbak. Kalau gitu, saya jalan ya. Hati-hati ya, bang. Kalau bisa, langsung ke pool saja. Gak usah antar penumpang lagi. Loh, kenapa emangnya, mbak? Kan masih ada satu penumpang lagi tuh. Jawabku penasaran. Kalau bisa, ke pool saja langsung. Penumpang perempuan ini bersikuku menyuruhku kembali ke pool saja. Aneh, entah kenapa. Setelah perpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. Satu penumpang lagi. Tapi, aku gak tahu harus diantar kemana. Mas, mau diantar kemana ya? Atau turun di pool saja? Tanya aku sambil melihat kaca spion. Keberanti, bang. Jauh penumpang itu pendek. Oh, oke. Tolong kasih tahu arahnya ya, mas. Lalu, aku tancap gas. Mengarahkan kendaraan menuju daerah beranti yang jaraknya sekitar 30 menit dari kedaton. Nah, ketika dalam perjalanan yang seharusnya gak terasa lama ini, ternyata, aku masih mencium wangi parfum menyengat itu. Dan, kali ini, baunya semakin kuat. Ah, ternyata, mas ini yang wangi sejak tadi, bukan perempuan yang sudah turun tadi. Begitu pikirku dalam hati. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatra ini, aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi. Namun, masih sangat berhati-hati. Beberapa kali, aku melirik spion. Memperhatikan, kalau ternyata, penumpang terakhir ini posisinya selalu sama. Duduk tegak, sambil terus menatap keluar. Gilatan-gilatan cahaya dari lampu penerangan di luar, membantuku untuk dapat juga sesekali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian, dan ketika sudah semakin dekat dengan pemberhentian, penumpang laki-laki berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi, ada sedikit aneh dengan senyumannya. Dia tersenyum, tapi bukan kebahagiaan yang terpancar. Tapi, malah kesedihan. Pokoknya aneh. Dia tersenyum, tetapi mimik wajahnya datar dan tanpa ekspresi. Kosong. Tentu saja, banyak pertanyaan di dalam berkepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok aneh? Ya sudah, aku yang mulai merasakan ada kejanggalan, semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit, kami sudah memasuki wilayah peranti. Kasih tahu arahnya ya mas, kita sudah sampai peranti nih. Ucapku. Tapi, gak ada jawaban. Penumpang diam. Akhirnya, aku pikir, mungkin dia kediduran. Makanya, aku langsung melirik spion. ternyata enggak. Dia masih berposisi sebelumnya. Menatap keluar sambil tersenyum. Mas, maaf, kita sudah diberhenti. Alamatnya di mana ya? Tanya aku sekali lagi. Kali ini, lebih keras aku bersuara. Terus saja bang, perumahan depan. Akhirnya penumpang bersuara. Aku lalu kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya, aku tahu perumahan yang dimaksud. Perumahan ini mas, tanyaku lagi ketika di depan sudah ada kapura besar. Iya, jawabnya pendek. Aku langsung membelokkan kendaraan. Masuk ke dalam perumahan. Baru kali ini, aku masuk ke perumahan ini. Biasanya, hanya lewat melintas depan gerbangnya saja. Bukan kompleks perumahan mewah. Bisa dibilang, hanya kelas menengah. Kira-kira seperti itu. Setelah kapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil yang sepertinya pos security yang tepat di depan ada portal besi. Dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalamnya yang ternyata gak ada siapa-siapa. Kosong. Ya sudah, aku terus masuk ke perumahan. Rumahnya dimana ya mas? Aku bertanya sekali lagi. Terus saja. Mendengar jawabannya, aku lalu terus ikuti jalan yang lurus, yang memanjang. Jalanan kompleks tentu saja sudah sangat sepi. Gak ada seorang pun yang terlihat. Aku menjalankan mobil sangat pelan, sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana. Terus saja mas? Tanya aku lagi. Iya. Jawabnya datar. Kok gak pelok-pelok? Memang rumahnya dimana ya? Aku bertanya-tanya dalam hati. Sementara jalanan yang terus semakin ke ujung dan semakin gelap. Terus masuk ke wilayah yang sepertinya masih belum banyak ada rumah berdiri. Aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan. Jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. Mas, di depan jalan buntu. Rumahnya yang mana ya? Lagi-lagi aku bertanya. Paling ujung, sebelah kiri. Begitu jawab sang penumpang. Aku lalu mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan. Sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Rumah berpagar besi. Besar bertingkat. Tapi, aku gak bisa melihatnya lebih jelas. Karena dalam keadaan gelap. Semang sekali gak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya. Seperti rumah kosong. Setelah sebentar memperhatikan rumah itu, aku lalu bilang begini. Sudah sampai mas? Mas, tapi gak ada jawaban. Tentu saja refleks aku menoleh ke belakang. Mas, su... Kalimatku berhenti gak selesai. Ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong. Gak ada penumpang lagi. Kemana penumpang terakhir tadi? Sudah turunkah? Ah, sepertinya gak mungkin. Karena aku sama sekali gak mendengar suara buka tutup pintu. Dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti. Penasaran lalu aku mengarahkan pandangan ke rumah gelap di sebelah kiri. Rumah penumpang terakhir tadi. Kemudian aku menguncak-uncak mata. Karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya aku yakin kalau itu memang penumpang tadi. Tapi kapan dia turun dari mobil? Kok gak ada suara buka tutup pintu? Dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar? Di halaman rumah? Semakin penasaran, aku membuka kaca mobil yang sebelah kiri. Untuk memastikannya lagi. Setelah kaca sudah terbuka lebar, aku semakin jelas melihatnya. Ternyata benar. Yang berdiri di balik pagar memang penumpangku tadi. Dia menghadap kendaraan. Menghadap ke arahku. Berdiri dalam gelap. Tapi aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan. Dia tersenyum. Dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia seperti mengucapkan sesuatu. Sangat pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi dari gerakan bibir dan gesturnya, aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih. Melihat aku, aku menganggup pelan. Kemudian, dia membalikkan tubuh. Lalu dalam gelap, berjalan menuju ke pintu rumah. Jalannya sangat pelan. Langkahnya gontai. Aku terus memperhatikan pergerakannya. Sampai ketika, ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai di depan pintu rumah, dia nggak lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu. Tapi malah terus berjalan. Terus berjalan menembus pintu. Iya, tubuhnya menembus pintu. Lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Kaget melihat hal itu semua. Beberapa detik lamanya, tubuhku kaku nggak bisa bergerak. Aku shock. Lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi, beberapa saat kemudian, dari kaca sepion aku melihat ada gilatan cahaya dari belakang. Ada kendaraan lain datang dari ala belakang mobilku. Aku lalu membuka kaca jendela. Ternyata, cahaya itu adalah lampu motor yang dikendarai oleh sekuriti perumahan. Lagi ngapain, bang? Tanya pak sekuriti. Setelah dia sudah berhenti. Ngantar penumpang, pak, ke rumah itu, aku menjawab gagap karena masih shock. Oh, gitu. Ayo, kita ke pos depan dulu. Iya, pak. Kemudian aku memutar mobil lalu mengikuti motor sekuriti itu dari belakang. Sesampainya di pos sekuriti, aku turun dari mobil lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos sekuriti ada dua petugas lainnya. Padahal, ketika masuk tadi, aku gak melihat ada orang sama sekali. Abang ini tadi ngantar penumpang ke rumah di ujung itu. Tanya salah satu sekuriti sambil memberikan aku segelas air minum. Iya, pak. Rumah ujung itu? Jawabku. Oh, gitu. Ada kejadian aneh gak? Tanya mereka lagi. Kemudian aku ceritakan semuanya. Peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami. Setelah aku selesai, barulah mereka ganti bercerita. Cerita yang membuat tubuhku semakin lemas setelah mendengarnya. Jadi, penumpang terakhir yang aku antar tadi memang benar rumahnya di ujung jalan itu tadi. Para sekuriti juga punya gambaran yang sama denganku tentang perawakan penumpang itu. Penumpang itu namanya Hushairi. Umurnya 30 tahunan. Dia bekerja di Jakarta. Setiap dua minggu sekali pulang ke rumahnya diperanti sini. Rumahnya ini diisi oleh anak istri serta mertuanya. Tapi, sekitar enam bulan sebelumnya, Pak Hushairi meninggal dunia. Dia mengembukskan nafas terakhirnya dalam perjalanan pulang. Kendaraan yang dikendarainya mengalami kecelakaan di daerah Kalian Drat. Setelah kematian Pak Hushairi, keluarganya meninggalkan rumah itu lalu pindah ke tempat lain. Sejak itulah, rumahnya menjadi kosong. Menurut cerita sekuriti juga, ternyata, aku bukanlah sopir travel pertama yang mengalami kejadian ini. Sebelumnya, sudah beberapa kali ada travel juga yang mengantar Almarhum Pak Hushairi pulang ke rumahnya. Almarhum Pak Hushairi pulang ke rumahnya. Terima kasih. Terima kasih.